Hai ketemu lagi di channel aku Maria kali ini kembali lagi dengan video battle karena ini udah banyak banget yang request ya, sekalian minta aku membandingkan yang pertama ini cushionnya Glade to Glow yang Perfect Cover Cushion seperti ini, dengan salah satu cushion yang masih baru launch juga nih namanya Skintific yang Perfect Stay Velvet Matte Cushion karena memang kalau dilihat dari finishnya tuh kayak mirip-mirip gitu, matte nya masih keliatan natural so aku penasaran juga sih untuk kualitasnya kayak gimana secara untuk range harga keduanya ini perbedaannya lumayan mencolok ya so buat kalian mungkin yang penasaran juga dan udah nungguin video ini pasti ini yang pertama untuk klik tombol like nya dulu karena like dari kalian amat sangat bermanfaat berfaedah lebih yang kalian kira dan aku akan tak bersemangat nih buat video kalau kalian klik tombol like langsung aja yuk ke video battle nya yang pertama sekilas aku akan ngebandingin dari segi packaging nya kalau kalian lihat nih udah beda banget ya stylenya antara yang Glade to Glow ataupun Skintific jadi untuk Glade to Glow ini lebih dominan warna pink di pinggirnya ada glossy bening pink juga dan di bagian belakangnya nih detailnya selain nama produk ada nama shade nya disini aku pakai 02 pralin udah gitu ada expired date juga masa berlakunya itu kita bisa cek ya karena memang biasanya itu untuk cushion kisaranya setelah udah dibuka itu bertahannya 6 bulan sampai 1 tahun untuk neto nya sendiri dia ada 11 gram kemarin aku beli tuh harganya sekitar Rp99.000an gitu ya untuk ukuran cushion sih ini masih cukup terjangkau ya karena biasanya kan lebih dari Rp100.000an dan sekarang untuk detail dari yang Skintific nya pastinya warnanya biru glossy kayak gini dengan logo Skintific nya ini tuh timbul gitu dan sebenernya untuk kacanya ini tuh bisa buat ngaca tuh keliatan gak tanpa membuka case nya ya udah gitu di bagian belakangnya ada nama produknya Skintific Perfect Stave Velvet Matte Cushion shade yang aku pakai ini adalah 02 Ivory yang juga tertera disini sama dong ada expired date nya sampai di tahun 2027 dan masa berlaku cushion setelah dibuka 12 bulan sebenernya sih untuk rentan waktu 1 tahun at least kalau kalian sering pakai ini tuh beberapa bulan aja udah abis ya karena memang isinya gak terlalu banyak sama dengan yang glad to glow untuk Skintific ini ada 11 gram tapi harganya di Rp169.000an untuk harga normalnya ya belum nanti kalau misalnya promo so untuk harga terupdate nya seperti biasa udah aku taruh link di kolom deskripsi kalian bisa langsung klik aja kalau dilihat dari neto nya ini dua-duanya sama-sama 11 gram tapi memang untuk yang glad to glow ini jadi bisa dibilang lebih murah ya dibandingkan yang Skintific dan sekarang aku mau kasih tunjuk bagian dalamnya udah pasti sih dia ada kaca dan juga puff untuk bentuk puffnya disini sama dia teardrop gitu yang ujungnya lancip jadi aku suka karena memang tipe puff yang kayak ini tuh memudahkan pengaplikasian di area sempit wajah kayak lipatan hidung ataupun area bawah mata kalau dilihat dari bahannya sih waktu aku pegang punya Skintific tuh kayak lebih sedikit tebal dan bonci gitu so nanti kita langsung akan buktikan aja ya waktu dipakai di wajahku tanpa berbesar-besar lagi pastinya aku akan kasih tunjuk pengaplikasiannya kayak gimana karena ini untuk cushionnya udah aku pakai di wajah aku ya lengkapnya kalian bisa lihat di videoku yang berikut ini so seperti ini untuk kondisi wajah aku sebelum aku mengaplikasikan untuk kedua cushionnya ya selalu aku kasih tunjuk biar kalian tuh tau realnya kayak gimana nih kondisinya aja di dagu aku lagi ada jerawat kemerahan ini tadi habis pecah sih dan juga area bawah mata aku lumayan gelap so nanti kita akan lihat kayak gimana ya setelah dipakai di wajahku oke sekarang langsung aja akan aku aplikasikan untuk kedua cushionnya di muka aku ya untuk Skintific aku akan pakai di sisi kanan wajah dan gelet to glow di sisi kirinya aku akan pakai gelet to glow dulu yang perfect cover cushion disini langsung aja akan aku tap ya menggunakan puffnya aja aku gak ganti pakai puff aku biar untuk ngebandingin aja kualitasnya kayak gimana dibanding Skintific tuh coveragenya kalian gak perlu ditanyakan lagi ya pokoknya waktu aku nyoba ini aku juga kaget karena beberapa kali tap tuh udah cukup bagus gitu bisa menyamarkan udah nuda ini aku zoom di bagian jerawi aku yang masih kemerahan tap 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 udah keliatan disitu dia juga ter cover kayak udah gak keliatan merah lagi ya memang sih untuk gelet to glow ini dari coveragenya sendiri medium to full cover walaupun untuk menuju full coverage itu cepet gitu karena memang coveragenya lumayan tinggi tuh kalian bisa langsung lihat aja hasilnya finishnya juga kalau secara kelihatannya masih agak glow jadi gak terlalu matte dan sekarang aku akan lanjut ambil lagi untuk di bagian dagu aku tuh karena tadi belum sempet aku aplikasikan juga disini untuk shade yang 02 praline menurut aku sih bisa cocok di tipe warna skin tone aku karena memang dia juga nanti agak oksidasi dan pas oksidasi tuh ini masih bagus gitu dan untuk puffnya sendiri ini memang bentuk teardrop sama dengan Skintific yang bener-bener bisa menjangkau area bawah mata lipatan-lipatan hidung biar hasilnya kayak lebih nempel gitu di muka dan ini aku udah selesai mengaplikasikan di sisi kiri wajah ya kalian bisa langsung lihat sudah cukup meratakan warna kulit aku di sisi kiri dan waktu aku zoom nih matte nya itu gak kelihatan yang berbedak masih natural agak glow gitu yang ini akan aku sedikit tambahkan seperti biasa di pipi aku karena disitu kayak nuda kegelapannya tuh lumayan sama di area bawah mata di jerawat juga pokoknya biar lebih nampol ya jadi ini aku pakainya tetap dua layer untuk di area imperfection dan seperti ini untuk hasil before after nya aku bakal kasih tunjuk setelah di zoom kelihatan juga disini dia di bagian pori-pori itu sedikit menyamarkan tapi bukan yang smooth banget ya karena memang ini agak glow jadi masih agak kelihatan cuma dibandingkan yang belum diaplikasikan itu udah kayak lebih smooth nih lama-lama udah nyatu kan warnanya sama kulit aku di sisi kanannya aku akan mengaplikasikan ini skintific yang stay perfect velvet cushion jadi ini yang aku pakai shadenya adalah 02 ivory ini kalau untuk puffnya sih menurut aku yang skintific ini lebih bonci ya dibandingkan yang dari gelet to glow tadi ini satu kali tap aku akan aplikasikan tuh kalian bisa langsung lihat juga dari coveragenya ini juga bisa ditandingkan karena beberapa kali tap aja sudah bisa langsung meratakan intersection wajah aku bahkan area bawah mata aku juga sudah lumayan ter cover untuk puffnya sama-sama teardrop jadi nyaman juga untuk diaplikasikan di area bawah mata ataupun lipatan-lipatan hidung disini karena memang dia lebih bonci waktu dipakai mengaplikasikan kayak lebih nyaman gitu kita nggak perlu effort yang gimana-gimana tap-tap ringan aja semuanya udah bisa nyatu dan kalau aku perhatikan sepertinya warnanya agak mirip ya nanti aku akan kasih tunjuk aja yang pasti baik skintific ataupun gelet to glow waktu diratakan ini semuanya gampang merata nggak kelihatan yang peci karena memang dari teksturnya ini tuh dia velvety matte ya atau semi matte jadi kayak cukup gampang diratainya seperti ini hasilnya setelah aku aplikasikan di wajah sisi kanan kalau di zoom sih kelihatan untuk yang skintific sedikit lebih glow dibandingkan yang gelet to glow tapi mungkin karena habis diaplikasikan ya jadi nanti kita akan sama-sama tunggu set disini aku akan tambahkan juga layer di area imperfection area bawah mata dan pipi sama dengan yang gelet to glow tadi biar seimbang aja ya oke dari kejauhan seperti ini kalau dilihat dari warnanya mirip-mirip ya jadi nggak terlalu banyak bedanya semuanya bisa masuk di tipe skin tone aku tapi karena memang agak glowy aku bakal tunggu sampai set dulu setelah sudah set aku mau sedikit zoom dulu di sekitaran pori-pori hidung aku kalau aku lihat memang semirip itu ya finishnya nih kalian bisa lihat dia tuh matte nya sama-sama natural tapi memang di pori-pori skintific sedikit lebih smooth ya dibandingkan yang gelet to glow tuh kalian bisa langsung lihat aja perbandingannya walaupun kalau dari jauh tuh dari segi finishnya mereka mirip dan sekarang aku mau kasih lihat untuk before afternya ya disini kelihatan di bagian after keduanya bisa meratakan warna kulit aku bahkan imperfection aku juga sudah tercover udah gitu kalau kalian bisa lihat nih disini finishnya sama-sama natural nggak kelihatan yang berbedak dan bisa nyatu ke kulit so nggak heran kemarin juga banyak yang bilang kalau finishnya mirip-mirip ya dan karena memang keduanya udah pernah aku review di set menggunakan bedak kali ini di video aku pengen coba kalau set bedaknya itu cuma di sekitar di sekitaran area mata aja karena memang kayak misalnya bawah mata ataupun kelopak mata menurut aku memang harus di set biar nggak kerising juga udah gitu kalau misalnya nanti mau pakai eyeshadow tuh kayak lebih nempel gitu ya kalau misalnya udah di set jadi aku set di bagian itu aja sebenernya ini agak deg-deg ser ya karena memang teksturnya itu nggak yang bener-bener matte kemungkinan sih untuk ketahanannya makanya bakal beda dibandingkan yang full t-zone di set bedak nanti langsung akan aku kasih tunjuk aja untuk melihat seberapa besar sih perbedaannya dan sampai di tahap ini sudah jam 11.18 atau hampir setengah 12 siang nanti pastinya bakal aku update-update lagi kayak gimana setelah dipakai seharian ini Tara, seperti ini untuk hasil makeupnya selalu matte flawless tanpa highlighter, primer, ataupun setting spray bahkan kali ini yang aku set bedak cuma di sekitaran mata sama smile-an aja ya tadi secara kulit muka aku tuh normal to oily nanti kita akan lihat pure ketahanan dari cushionnya seperti apa setelah dipakai seharian karena memang baru aku battle di hari ini seperti biasa akan aku taruh di akhir video so pastiin nonton videoku sampai habis ya akhirnya selesai sudah untuk video battle kali ini semoga informasinya seperti biasa ya bisa bermanfaat dan membantu buat kalian jangan lupa nanti di akhir masih ada tes ketahanan terimakasih buat yang udah nonton videoku sampai akhir kalau kalian suka pastiin untuk klik tombol like dan sampai ketemu lagi, bye! dan ini udah jam 2.18 pakainya sekitar 2.5 jaman ya hasilnya kayak gini di muka aku sepertinya sih sudah agak glowy nih kalian bisa langsung lihat zoomnya aja ya disitu di sekitaran hidung aku tuh udah agak glow di lipatan hidung juga sedikit tapi belum yang parah-parah banget ini di bagian yang skintificnya ya di bagian glow to glow sama aja udah kelihatan agak berminyak disitu padahal ini pakainya baru sekitar belum ada 3 jam tuh kalian bisa langsung lihat detailnya ini kalau tanpa set bedak ya tapi kalau misalnya aku tap menggunakan tisu kayak gini tarulah misalnya kalian pakai face paper di tap di bagian berminyaknya ini sebenernya belum crack ya untuk di lipatan hidungnya masih sama-sama aman bahkan coveragenya juga oke kecuali di bagian jerawat aku karena menonjol gini dia kayak agak ngelopek gak sih emang cukup wajar kalau di bekas jerawat seperti ini terus ini di sekitaran dahi aku juga sudah mulai keringetan tapi sepertinya masih cukup bagus jadi aku akan tap-tap dulu nih langsung kelihatan nempel kan so memang kalau misalnya tidak diset menggunakan bedak setelah kena keringet ataupun air mungkin ya dia akan nempel seperti itu kalau di tap menggunakan tisu itulah kenapa hasil tes ketahanannya kemungkinan bakal beda oke ini update yang terakhir jam 5.17 ya di sini kalian bisa langsung lihat aja udah cukup glowy di hidung aku dan tambah glow sepertinya ini aku zoom di bagian yang skintific tuh kelihatan ya kalau dia itu sudah crack di sekitaran hidungnya walaupun kalau untuk area lain tuh kayak area bawah mata pipi itu masih bagus-bagus aja bagian gelet to glow tambah parah di bagian hidungnya kelihatan nge-crack juga karena sudah berminyak ya dan di bagian bekas jerawat sudah nggak ketulungan karena udah ngelopek kayak gini pas aku pegang tuh kayak udah ngegeser gitu loh bagian yang gelet to glow nya sedang kalau bagian skintific memang ngegeser juga tapi bukan yang keangkat semuanya gitu so menurut aku setelah tidak diset menggunakan bedak memang kelihatan disitu di pemakaian 5 jam aja dia sudah cukup berminyak ya di sekitaran tizonya mengingat memang ini velvety matte dan sebenernya sih kalau kalian punya tipe kulit berminyak aku tetep saran diset menggunakan bedak dan normalnya biasanya kayak gitu ya kalau dipakai sendiri bakal rawan luntur seperti ini bahkan kena keringat aja dia udah luntur ya mungkin untuk pemakaian 3 jaman masih aman tapi lebih dari itu udah nggak bisa kalau misalnya tidak diset bedak ini memberi gambaran aja kalau misalnya kalian beli cushion ini apakah perlu diset bedak atau enggak ini tergantung tipe kulit kalian kalau di tipe normal to oily kayak aku sepertinya di t-zone aku perlu tetep set menggunakan bedak kalau misalnya mau dipakai bener-bener seharian walaupun dari coveragenya bisa dibilang ini dua-duanya masih bagus kalau yang selain t-zone kalian bisa langsung lihat aja bahkan untuk blushnya juga masih nempel dan kelihatan oke disitu tapi memang dari keduanya ini menurut aku untuk yang bagian skintifik kelihatan lebih natural ya dibandingkan yang geletuglo kayak lebih nyatu aja gitu ke kulit nggak kelihatan berbedak so dari hasil tes ketahanannya ini melihat finishnya juga buat aku sih masih lebih oke skintifik yang stay perfect velvet cushion karena setelah aku lihat hasilnya setelah dipakai lama pun dia tetep natural walaupun nggak diset bedak geletuglo tadi tampak lebih lumer sih dibandingkan yang skintifiknya so kira-kira gimana setelah lihat review sampai tes ketahanannya kamu pilih yang mana nih? komen-komen di bawah bye-bye 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 selamat menikmati